Intro Herman Deru Mawardi Yahya Resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Periode 2018-2023 Usai dilantik Presiden Jokowi Dodo Bersama dengan gubernur Kalimantan Timur Herman Deru menggelar pidato perdananya di Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera Palembang Usai dilantik di Jakarta, keduanya langsung menuju Palembang Sesampainya di Monpera, keduanya langsung disambut kesenian barongsai Ketika ditemui usai sambutannya, ia menyampaikan alasannya memilih Monpera menjadi tempat pidato perdananya adalah pertama ia mengajak masyarakat agar sekali-kali tidak melupakan sejarah Selanjutnya Monpera tempat yang terbuka ia ingin sampaikan jika asas keterbukaan menjadi perhatian pihaknya untuk memimpin Sumsel 5 tahun ke depan Saya sengaja, tiga makna yang saya ambil kenapa saya harus menyampaikan tidak terpertama saya di tempat ini Pertama kita jangan pernah masyarakat apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita Militer, militer, polisi, rakyat, pejabat yang telah memberikan memberikan semangatnya kepada kita, mewariskan semangatnya kepada kita karena mereka telah mengorbankan jiwa raga bahkan nyawanya Yang kedua, keterbukaan Saya ingin memulai memimpin Sumatera Selatan ini dengan keterbukaan tanpa ada kebura-buraan apakah itu kebura-buraan yang datang dari pemerintah ataupun itu kebura-buraan yang datang dari masyarakat Saya ingin kita memulai dengan keterbukaan Yang ketiga, saya selalu mengajak untuk tidak pernah lupa dengan sang pencipta Diakhiri dengan sholat Tim Liputan Sriwijaya TV